Bima Arya Sugiyarto kembali aktif bertugas sebagai Wali Kota Bogor setelah dijatakan sembuh dari infeksi virus Corona baru atau COVID-19. Di hari pertama kembali aktif, pekerja Bima melantik 6 organisasi perangkat daerah dan 3 camat. Di hari pertama kembali aktif sebagai Wali Kota Bogor, Bima Arya menjalani kegiatan dengan melantik 6 kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Acara pelantikan dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah. Bima nampak lengkap mengenakan masker, kacamata dan juga sarung tangan dalam acara pelantikan tersebut. Prosedur jaga jarak juga diterapkan dalam pelantikan pejabat kali ini. Sementara terkait penerapan PSBB, Bima Arya memastikan pemerintah Kota Bogor tegas menyiapkan sanksi bagi para pelanggar. Mulai sanksi fisik hingga pencabutan izin usaha bagi yang tidak patuh. Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga kembali mendesak kementerian perhubungan untuk menghentikan operasional kereta komuter lain. Sebelumnya, Bima Arya dinyatakan positif COVID-19 pada Kamis 19 Maret 2020 lalu dan menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Kota Bogor. Usai dirawat, Bima kemudian masih melanjutkan isolasi mandiri. Total, Bima Arya menjalani isolasi selama 22 hari. Ia melakukan tes swab pada 17 Maret 2020 selesai perjalanan dinas ke Turki dan Azerbaijan. Semakin kita tegas dan disiplin, insya Allah semakin akan cepat berlalu. Nah salah satu sumber penyebaran adalah di situ. Memang ada pembatasan KRL, tapi tidak ada jaminan juga. Nah karena itu perlu koordinasi dengan semua. Termasuk kantor-kantor, sektor-sektor yang masih buka di Jakarta sehingga mereka itu menggunakan layanan KRL. Ya kalau saya sepakat, KRL ini untuk sementara dihentikan dulu. Ini pil pahit yang harus kita telan. Tapi lo baik kita telan sebentar selama 2 minggu atau 3 minggu daripada ini berkepanjangan berbulan-bulan.